Kombes Hengki Haryadi ungkap kasus satu keluarga tewas di Kalideres sangat rumit. Direktur Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyebut jika kasus peninggalnya satu keluarga di perumahan Citra Garden Extension, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat adalah kasus yang rumit. Sehingga pihaknya memerlukan kehati-hatian dalam proses penjelasan. Oleh karena itu, berbagai ahli turut dilibatkan untuk menguat kasus tersebut. Hengki mengatakan, keterlibatan ahli tersebut membuat pihaknya mampu memperoleh banyak temuan serta petunjuk penting di tengah proses penyidikan. Menurut Hengki, kasus ini hanya bisa dijelaskan oleh tim ahli saat seluruh proses penyidikan selesai. Artinya, kata Hengki, ada banyak temuan-temuan yang kemudian berkontribusi dalam mengungkap petunjuk penting. Seperti kedokteran forensik, laboratorium forensik, digital forensik, maupun tim yang melakukan penyelidikan secara konvensional di lapangan. Untuk diketahui, penyidik kasus ini menggunakan metode induktif dan deduktif. Hengki menjelaskan, penyelidikan secara induktif mengambil hasil dari tempat kejadian perkara. Sementara, deduktif merupakan hal yang masih didalami dan belum menjadi sebuah kebenaran. Hal itu bisa dicek dari kata-kata saksi atau keterangan lain yang dialami. Hingga kini, Hengki menegaskan jika pihaknya masih terus berproses untuk meneliti motif dan sebab kematian keempat orang dalam satu keluarga tersebut. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!